Hujan lebat selama 6 jam, 4 kecamatan di Sukabumi dilanda banjir dan longsor. Puluhan rumah terendam banjir luapan sungai dan 1 rumah ambruk akibat longsor. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat 10 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian ini. Hujan lebat yang turun sejak selasa sore membuat puluhan rumah di 4 kecamatan, yaitu kecamatan Cisaat, kecamatan Cicantayan, kecamatan Caringin, dan kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi terkena dampak banjir dan longsor. Petugas BPBD Kabupaten Sukabumi dan relawan dikerahkan untuk membantu warga. Dari data BPBD Kabupaten Sukabumi, 8 rumah di kecamatan Cisaat dan 12 rumah di kecamatan Cicantayan terkena dampak banjir. Sementara longsor menutup jalan desa di kecamatan Caringin dan mengakibatkan 1 rumah di kecamatan Cibadak rusak berat. Lagi di berantun TV, terus tiba-tiba langsung ambruk atau gimana? Iya langsung ambruk, gak ketahuan. Langsung ambruk, gak ketahuan ya? Soalnya kan itunya ketutupan foto, jadi gak ketahuan. Itu sempat tertiban atau gimana? Ketimpa kaki-kaki doang langsung berangkat, pergi langsung lari. Langsung lari ya? Hujan lebat yang terjadi hampir selama 6 jam mengakibatkan meluapnya air sungai serta longsor. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat, 10 kepala keluarga yang terdiri dari 41 jiwa terpaksa diungsikan. Ada beberapa titik yang mengalami longsor dan juga banjir. Seperti di kecamatan Cisaat yang mengalami banjir dan juga longsor di desa Cibadu dan desa Sukaresmi. Di desa Cibadu mungkin ada 8 rumah, tapi mereka tidak diungsikan dan sekarang sudah dibersihkan rumahnya dari tim BPBD dan tim relawan. BPBD Kabupaten Sukabumi mengimbau warga waspada dengan cuaca ekstrim yang terjadi. Ahmad Fikri, Kabupaten Sukabumi